Intro Sidang perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dimohonkan pasangan calon Muhammad Jafar Sokhairi Atika Azmi Utami serta pasangan calon Sofat Nosution Zuber Lubis kembali digelar Mahkamah Kostusi dengan agenda mendengar keterangan KPU, jawaban bawaslu serta tanggapan pihak terkait KPU Mandailing Natal melalui tim kuasa hukumnya Mulyadi dan Muhammad Halim membantah dalil-dalil pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam kesempatan itu KPU Mandailing Natal menegaskan seluruh sanggan KPU sudah tertuang dalam berkas jawaban Ketua bawaslu Mandailing Natal Joko Arief Budiono bersama anggota Ahmad Iswadi menjelaskan mendapatkan informasi yang beredar mengenai pelanggaran pilkada namun tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak menemukan bukti yang cukup selain itu bawaslu mendapat laporan dari masyarakat akan tetapi tidak dapat diregister karena masyarakat yang diajukan melapor sebagai saksi tidak bersedia menjadi saksi bawaslu juga telah mengirimkan surat timbawan kepada Bupati mengenai netralitas ASN mengenai laporan kotak suara yang tidak tergembok dan tidak tersegel bawaslu menerangkan tidak dapat menindak lanjuti karena berdasar ketentuan yang ada tidak memungkinkan lagi untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang selanjutnya bawaslu menemukan pelanggaran kodetik KPPS yang tidak melaksanakan tugasnya mengenai kehadiran pemilih hingga 100% panwascam telah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan telah ditindak lanjuti oleh KPU pihak terkait pasangan calon dan lanahasa Nasution Aswin melalui kuasa hukumnya Amin Nasution menanggapi tudingan pemohon pihak terkait merupakan petahana Amin mengukapkan pemohon Muhammad Jafar Suhairi dalam perkara ini juga petahana Wakil Bupati sehingga identitas pemohon menjadi tidak jelas karena pemohon dalam permohonan ini menyatakan berprofesi sebagai beras swasta pihak terkait justru menilai seharusnya pemohon didiskualifikasi karena telah membagi-bagikan voucher kepada pemilih dengan janji dapat diuangkan jika pemohon terpilih sebagai Bupati Ilha Buryadi, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan